Halo assalamualaikum ini IC LG dual inverter keluhannya itu enggak bisa di remote jadi sensornya enggak mau ya enggak mau respon di sini agak sedikit basah lembab kemudian kemungkinan sih sensornya basah kita mau cek dulu untuk melakukan pengetesan sensor ya di remote kita bisa pakai kamera handphone atau kalau diarahin ke kamera dan dia ke blitznya nyala tuh kalau kita tekan berarti remote dalam kondisi oke di sini biasanya sih sensor ya di sensor AC nya bukan di remote kita mau buka dulu nih jadi untuk inverter yang LG begini memang sering ya kita mau buka dulu filter dan casingnya kita mau cek nah ini deh sensornya jadi sensor LG dual inverter ini memang cukup sering rusak apalagi kalau dalam kondisi lembab ya Nah ini sensor di bagian casingnya kita mau lepas bukanya gampang sih ya tinggal buka aja nih pakai obeng kebetulan cuma satu skrup aja ini kita buka dan ini bagian manualnya kita congel sedikit biar lepas Nah setelah lepas ini dia nih ini penanganan sih nggak ribet ini cukup gampang dengan catatan sih ini cuma lembab ya kecuali kalau memang dia mati total atau ada kerusakan yang parah mungkin nggak bisa dengan penanganan ini ini dia sekali lagi ini sensor AC model begini memang yang sering banget kalau dia lembab gampang mati nah ini dia caranya cukup simpel kita tinggal setelah dibuka ya kita tinggal panasin aja temen-temen saya kebetulan pakai korek karena enggak ada hair dryer ya kalau ada hair dryer kalian bisa pakai hair dryer atau sensor ini bisa dipanasin di atas tungku kompor ya jadi kita bisa nyalain kompor dengan api kecil dan ini di kayak diangetin lah istilahnya gitu ya kita pakai korek api aja pelan-pelan jadi sensor LG ini model yang begini cukup sensitif jadi kalau dia agak lembab sedikit ada kondensasi ini biasanya 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 misalkan dia dalam keadaan kotor ya jadi event indoor kotor gitu jadi dia dinginnya nggak keluarkan ya kalau kotor itu terus bisa bikin kondensasi di area casing nah kalau sudah begitu lembab dan sampai ke si sensor ini biasanya mati ya nggak respon waktu dia remote jadi harus nunggu kering dulu atau lembabnya hilang ya baru dia bisa nyala lagi nah ini penanganannya seperti ini temen-temen jadi cukup gampang pakai itu aja pakai korek kita panasin setelah dirasa sensornya sudah kering ya ini dia kita pasang ke soketnya ini gampang sih temen-temen nah ini soketnya jadi nggak bakal kebalik gampang juga ya kalau kita nyopot nggak mungkin kita lupa buat masang kesininya ya karena ya cuma tinggal pasang aja lah istilahnya gitu jadi gampang kita on-in kita pakai remote disini remotnya ngonek ya sudah bisa ya jadi sudah bisa respon dan itu artinya penanganan yang tadi sudah cukup berhasil karena cuma lembab aja sih sensor sekali lagi untuk sensor LG yang inverter seperti ini memang sering banget saya beberapa kali nemuin masalahnya seperti ini ya jadi nah ini dia nih jadi kalau dia kotor disini lembab ya jadi angin nggak keluar jadi over kondensasi jadi di casingnya tuh ada es eh sorry sorry bukan es tapi ada air gitu ya ya karena dinginnya itu nggak keluar ya karena fan nya itu kotor jadi pastiin untuk servicenya sih jangan sampai telat kalau model begini karena kalau sampai ada air begitu netes kondensasi gitu biasanya sensornya itu juga ikut lembab ya ikut basah nah mungkin itu yang bikin si sensor ini sedikit bermasalah jadi dia nggak mau respon dari sensor remote ya temen-temen ya Oke disini sudah bagus ya jadi sudah bisa connect jadi cuma dipanasin sedikit tadi si sensor kita lepas dulu dari casing terus kita panasin dan hasilnya Oke jadi sekali lagi untuk LG ini sensornya agak sedikit peka ya dari lembab jadi usahain buat service jangan terlalu lama jangan terlalu kotor karena AC ini kalau kotor eh akan ada sedikit kondensasi di bagian casing takutnya nanti ke sensor dan mengganggu kerja sensor lagi ya teman-temannya Oke terima kasih sudah menonton semoga video ini baru manfaat Assalamualaikum selamat menikmati